Salam Lestari Sahabat Egerian Di session ini saya akan bagikan Cara mudah Untuk setting jam tangan Digital Eger Pertama-tama Kamu harus punya jamnya dulu ya Sob Eh, ya gak mesti juga sih Hahaha Ini jam Eger Tipe Helicon Sengaja saya pilih jam ini Karena tampilan waktu Normalnya lebih terang dan jelas Supaya mudah Dalam menjalankan instruksi-instruksinya Pada prinsipnya Semua jenis jam Digital Eger Untuk pengaturan waktunya Sama saja Yang paling penting itu Kamu harus memahami dulu fungsi-fungsi Tombol perintahnya Tombol instruksinya terdiri dari Empat tombol Yang pertama tombol mode Yang kedua tombol set Namun pada beberapa jam Ditulis reset Keduanya memiliki fungsi perintah yang sama Tombol ketiga adalah Tombol adjuster Pada beberapa jam Tombol ini ditulis dengan start-stop Keduanya juga memiliki fungsi perintah yang sama Yang terakhir adalah Tombol light Atau lampu Tombol mode ini berfungsi untuk berpindah ke mode settingan berikutnya Misalnya Untuk pindah dari settingan jam ke menit Atau untuk pindah dari settingan bulan ke tanggal Tombol set atau reset Ini adalah tombol untuk memulai dan mengakhiri settingan Dia hanya digunakan ketika kita akan memulai pengaturan saja dan saat selesai proses pengaturan yang kita lakukan Tombol adjuster Atau start-stop Tombol ini berfungsi untuk merubah angka Misalnya Ketika kita akan merubah dari jam 1 ke jam 5 Atau merubah dari tanggal 12 ke tanggal 20 Kita akan gunakan tombol ini untuk menyesuaikan atau mengganti angkanya Tombol light Tombol ini hanya digunakan untuk menyalakan lampunya saja Sudah paham ya Kita langsung praktekan saja Ingat-ingat ya sob Fungsi masing-masing tombol tadi Posisikan dulu jam kamu pada tampilan standar ya sob Seperti ini Kita akan memulai setting dengan menekan dan menahan tombol set ini Beberapa detik Sampai salah satu penunjuk di papan jamnya berkedip-kedip Kita akan merubah jam dulu Tekan mode beberapa kali Sampai penunjuk jamnya berkedip Kalau sudah berkedip seperti ini Berarti si jamnya telah Oke untuk diapa-apain Kita akan ganti dari jam 10 ini ke jam 2 siang misalnya Silahkan fungsikan tombol adjuster Atau start stop ini Tekan beberapa kali sampai ke pukul 14 Ini jika jam kamu dalam settingan 24 jam ya sob Kalau sudah selesai Silahkan tekan tombol mode Untuk berpindah ke pengaturan menitnya Tuh penunjuk menitnya sudah bergerak Untuk mengatur menit Tekan tombol adjuster atau start stop ini Menit sudah selesai Silahkan tekan tombol mode lagi Untuk berpindah ke pengaturan lainnya Nah ini adalah angka tahun Tahu dari mana? Karena di atas itu ada tulisan YR Yang berarti year atau tahun Ini 17 Berarti tahun 2017 Kita akan ganti ke tahun 2020 Silahkan tekan adjuster Atau start stop untuk menggantinya Oke pengaturan tahun Sudah selesai Kita tekan tombol mode lagi Untuk berpindah ke bulan Ini bulan 1 Kita akan akurkan ke bulan 7 Silahkan tekan tombol adjuster ini Untuk mengatur angkanya Selesai Kita berpindah lagi Untuk merubah tanggalnya Tekan tombol mode Untuk berpindah ya sob Penunjuk tanggal bergerak Telah siap untuk diganti Kita atur ke tanggal 28 Selesai Tekan mode lagi Nah ini adalah penunjuk Settingan 12 jam AMPM dan 24 jam Jam kita ini tadi Berada di settingan 24 jam Kita bisa menggantinya Ke settingan 12 jam Atau AMPM Kalau kamu rasa pengaturannya Sudah selesai semua Tinggal tekan tombol reset Jamnya sudah akur Oke selesai Gampang banget kan sob Sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Stay safe Stay healthy Stay cool Salam Nostari Selamat menikmati